IWB gak menyangka, ternyata Matic Retro Yamaha akan datang secepat ini ini adalah sebuah generasi yang nantinya akan digadang-gadang oleh Yamaha untuk menggempur Honda Scoopy dan terbongkar Cak, sosoknya dan kapan peluncurannya ini adalah trawangan terbaru dari ban-banaran kita pedas lanjian kemana-mana Cak selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro ketemu mana dengan IWB Kang Mas? Cak, IWB gak akan banyak bertele-tele karena ini adalah kabar terbaru sebuah trawangan terbaru yang akan membedah secara pasti tentang sosok generasi terbaru Matic Retro Yamaha yang diduga untuk bergempur Honda Scoopy ini adalah sebuah generasi yang memang diracik oleh Yamaha beda dibandingkan dengan Vino karena kalau kita lihat dari kisi-kisi dan spisu terbaru yang IWB dapatkan dari teman-teman semuanya dari sampian semuanya kita bisa simpulkan bahwa ini adalah Matic dengan model cover stang yang beda dengan Vino jadi untuk lampu-lampunya itu berada di stang ini kan beda dengan Vino lampunya ada di tabeng bawah kalau kita lihat pendekatannya sangat mirip dengan model-model Vespa jadi kita akan berdaca karena ini adalah sebuah generasi terbaru sebuah informasi yang paling update yang IWB terima dari Pantura nah selanjutnya penasaran pastikan sosoknya seperti apa IWB sudah siapkan video yang akan di-share kesempatan semuanya berikut ini inilah spice suit yang IWB terima yang maturun buat para follower setiawan beneran yang luar biasa membantu sekali cak jadi membantu banget setiap kita membongkar mengenai produk baru kita selalu banyak dibantu oleh para teman-teman semuanya dan ini adalah sebuah spice suit yang memang very fresh ya mungkin gak baru banget tapi ini sangat fresh yang IWB terima mengenai sosok spice suit dari Skutik Misterius yang diduga adalah new product dari Yamaha jadi jepretan ini spice suit ini diabadikan di sebuah lokasi yang cukup terpencil sebenarnya di daerah Pantura kita sebut demikian aja cak dan kalau kita lihat disini jepretan yang di-share oleh teman-teman ya mungkin dari Cak Dimas ya Cak Dimas atau ada juga follower lain Cak Fajar kalau gak salah ya pokoknya ini gambar memang luar biasa IWB aturkan terima kasih yang luar biasa Jos Kandos buat sampein semuanya yang luar biasa bisa memecahkan kita teka-teki mengenai Matic terbaru dari Yamaha oke jadi Cak kalau kita lihat disini ini sudah IWB berikan apa namanya anak panah disini Cak anak panah untuk memberikan gambaran ke semuanya sampean semuanya ya memberikan gambaran kesampean bahwa ada dua unit Matic yang misterius melaju di jalanan Matic ini memang tidak ada logo sama sekali jadi sengaja oleh pabrikan disamarkan ini adalah spy suit bukti bahwa pabrikan sedang ngetes motor baru dan sampe harus tahu untuk pabrikan yang ngetes motor baru di jalanan biasanya adalah Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki kalau Honda tidak pernah Cak karena Honda memiliki sirkuit sendiri mereka memiliki own sirkuit private sirkuit yang tidak bisa kita detect karena memang ada temboknya Cak jadi diproteksi luar biasa makanya jangan heran kalau kita gak pernah ada spy suit untuk motor produk baru Honda beda dengan Yamaha yang sangat getol dan kita sekarang mendapatkan ini ini adalah sebuah motor yang dites oleh sepertinya ya testernya menggunakan jas hujan sepertinya dan kalau kita lihat memang yang cukup menarik adalah ini Cak IWB sangat bingung ya sebenarnya ya kenapa bisa orang yang di depan sini dan di belakang ini menggunakan mantel yang sama ini yang IWB cukup curiga sekali lagi apakah mereka ini memang kru mereka jadi ada tiga orang kru yang sepertinya menggunakan motor berbeda tapi menggunakan juga uniform yang sama dari analisa pribadi bisa jadi mereka bertiga ini adalah tester yang menarik adalah dari testimoni IWB terima untuk motor Matic ini yang modalnya retro ini diduga adalah motor baru klasik Yamaha nah iya kan menarik banget kan IWB sudah share sebelumnya dan sekarang mulai terbuka pelan-pelan dan kenapa analisa adalah Matic baru Yamaha karena dari CVT covernya dan juga dari filter boxnya itu sangat mirip dengan Frigo itu informasi yang IWB terima nah kembali lagi soal bertiga ini kita lihat disini ada tiga orang ya menggunakan motor berbeda yang dua oke menggunakan motor yang diduga adalah Yamaha motor Matic retro Yamaha terbaru yang akan menggempur Scoopy diselain demikian disinyalir ya sementara yang satu ini kok menggunakan Vario sama yang harus tau ya pengetesan itu selalu membongkar atau mengkomparasi cak jadi mereka akan menganalisa apa saja yang kurang apa saja yang perlu di improve itu biasanya dari sini dari pengetesan untuk produk baru di jalanan ini jadi IWB cukup percaya ya bahwa mereka ini memang satu tim ya ada tiga orang ini dengan ciri-ciri untuk mantelnya ya jasujanya sama banget tapi satunya ini menggunakan motor Honda bisa saja mereka mengkomparasikan membandingkan apa yang perlu di improve dari motor mereka untuk yang Yamaha ini bisa jadi ada poin-poin plus yang mereka ingin ambil dari Vario bisa saja demikian jadi komparasi cak sekali lagi ini analisa dan memang dari pengalaman pribadi memang demikian jadi samannya harus tau bahwa pabrikan itu selalu namanya sneak peak jadi mereka akan membandingkan diam-diam produk kompetitor dengan produk mereka itu sudah jamak dan samannya harus tau itu nah kembali lagi soal Matic ini kalau kita perhatikan cak metik yang ada di gambar ini nah kita akan zoom sedikit ini ternyata secara dimensi tidak terlalu besar dimensinya mungkin bisa kita katakan ya normal saja ya karena kalau kita lihat dari tingginya juga masih di bawah Honda Beat ya kita bisa membandingkan secara sekilas saja dari sini kita juga bisa bandingkan dari motor-motor lainnya dan kalau kita perhatikan cak di belakangnya sini kita zoom di sini ya nah kalau kita perhatikan di bagian belakang bisa kita analisa bahwa motor ini ternyata masih menganut model tromol jadi fix ini adalah motor yang memiliki pengereman belum disc brake double disc brake ya jadi belakangnya tromol depannya disc brake pastinya dan kalau kita lihat juga untuk bentuk lampunya cak kalau kita lihat dalam lampunya ini ternyata ada 3 lampu yang modelnya vertikal tapi model kapsul ini menarik sekali dan kiri-kanannya lampu yang terpisah dan disini warnanya merah untuk yang stop lampnya kemudian menyala secara defaultnya di bagian bawah ini kalau kita analisa dari gambar kemudian juga panelnya juga berbeda kalau kita perhatikan di sini ya jadi ada panel yang berbeda panelnya itu antara yang tengah dan juga kiri itu ada berbeda jadi ada dua layer ya yang membedakan antara yang tengah jadi kalau kita lihat kiri, kanan dan tengahnya sini adalah casing berbeda sementara untuk plat nomornya ini plat nomor memang bukan jadi gini plat nomor ini tidak IWB sensor ya saya harus tahu bahwa ini plat nomor benar-benar memang tidak kelihatan cak jadi sepertinya memang sengaja ditempel ada semacam kayak penyamar gitu ya jadi semok ya modelnya itu kayak plastik transparan warna hitam jadi menyamarkan dari plat nomornya ini yang IWB tangkap dan dapat IWB pastikan dari beberapa informasi yang masuk dan ini memberikan penegasan bahwa ini adalah memang motor baru misterius kemudian kita melangkah bagian samping nah samping ini ada kelihatan untuk kenapotnya cak kenapotnya ada cover yang di luar posisinya cukup mungil dan juga disini ada mata kucingnya lalu kalau kita lihat nah disini yang katanya konon informasinya dari sounding yang IWB terima sangat mirip dengan Frigo tapi yang jelas kalau kita lihat behelnya modelnya model bulat cak jadi behelnya itu membulat begini jadi ada dua motor skutik yang diduga adalah retro klasik skutik Yamaha yang sedang under progress untuk pengetesan nah sekarang kita akan lihat dari gambar angle yang lain cak ini dia jadi setelah kita mendapatkan gambar dari belakang kita sekarang menganalisa dari samping nah dari samping ini cak baru kelihatan banget bahwa motor ini memang memiliki apa ya speedometernya ya agak unik karena dia serada membulat kemudian juga disini kalau kita perhatikan bodi-bodinya itu membulat pula jadi rounded modelnya rounded rounded lalu disini kenapotnya kenapotnya sangat samar cak tapi kalau kita perhatikan memang kenapotnya ya biasa ya kemudian juga nah ini yang menarik peleknya cak peleknya terkesan mungil dari analisa dan juga beberapa testimoni saksi mata pelek ini diduga berukuran 13 inci jadi cukup mungil dan fix ini memang adalah motor yamaha kita bisa lihat dari spionnya yang sangat khas motor-motor yamaha jadi gitu dan yang menarik adalah informasi yang EBB terima motor ini ternyata diduga pengisian untuk BBMnya di depan jadi itu yang EBB terima sejauh ini benar nggaknya EBB nggak tahu jadi pengisian bahan bakarnya di depan untuk tutupnya jadi seperti frigo ya berarti kemudian juga jika tidak salah bisa jadi untuk engine-nya nanti akan ada dua tipe yakni tipe hybrid dan juga bensin itu rumornya demikian jadi kalau kita lihat seperti secara jauh dan sampai lihat saja di gambar ini ini adalah sebuah siluet gambar spy suit yang dirilis atau bukan dirilis dikirim ke Iwan benaran dari para followers pada rumor sampai semuanya cus gandos dan ini sepertinya memang motor yang disiapkan oleh yamaha untuk menggempur scoopy bisa kita lihat dari decknya yang rata ya jadi decknya mudah rata flat deck dan juga dari nah ini belakangnya ya ya memang kalau kita lihat dari sekilas kita butuh yang namanya adaptasi ya mungkin agak apa ya agak kaku aja ya rasanya cak ya tapi dari opini pribadi memang agak janggal bagian belakangnya karena rounded-rounded dan modelnya tuh nggak tahu deh mungkin perlu adaptasi aja ya jadi kalau kita lihat seperti ini kiri kanannya kapsul ampus yang terpisah vertikal begitu dan ini juga sama kapsulnya dan kalau kita perhatikan juga dari nah dari sini ya untuk bagian engine-engine-nya pun kibik rasa sangat kuat potensinya adalah mesin blue core 125 cc jika tidak salah menganalisa sementara bagian samping sini membulat dan membulat membulat semuanya nah sekarang kalau kita lihat dari jauh seperti ini ini adalah spy suit new retro yang diduga adalah motor Yamaha yang akan diracik oleh Yamaha untuk menggempur eksistensi daripada Scoopy nah yang menarik cak IB juga mendapatkan yes jadi malhamdulillah ya maturman buat teman-teman yang share ke IBB jadi bahkan CCTV pun ya luar biasa sampai share ke IBB dan ini bisa kita cross-check silang ya jadi dari yang spy suit sebelumnya kita cross-check silang dengan yang gambar CCTV yang dirilis bukan dirilis ya dikirim ke IBB maksudnya ke IBB dan kita lihat ini di daerah Banjarnegara kalau tidak salah kita melihat ada sosok metik yang diduga adalah sama ada relasinya dengan yang spy suit sebelumnya yes ini gambar yang lebih jelas maturman sekali lagi dan kalau kita zoom memang agak pecah ya karena memang ini dari layar TV siluetnya sangat mirip dengan motor sebelumnya jadi kalau kita lihat dari depan sama ya cak untuk lampu sennya modelnya vertikal modelnya kemudian untuk lampu depannya nah lampu depannya ini beberapa informasi yang IBB kumpulkan IBB kumpulkan modelnya bulat ya cak ya tapi tidak bulat banget rada oval sedikit bagian pinggir-pinggirnya itu ada lampu di eralnya jadi sekilas kayak Benelli Panare ya begitu pokoknya siluetnya saya bisa lihat di gambar ini jadi seperti ini sosok-sosoknya ya lalu kalau kita lihat nah ini dari kaki-kakinya juga sepertinya predisi kita terbukti sepertinya ya karena sangat mungil dan 13 inci bisa jadi demikian atau malah jangan-jangan 12 inci IB nggak tahu tapi kalau kita lihat dari gambar memang kelihatan mungil cak dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini yes this is information from the follower kalau nggak jelas jadi kalau kita lihat seperti ini sekarang selamat komen saja apakah Matic ini berpotensi menarik ke calengan sampean tapi yang jelas memang motor ini sedang under progress diduga demikian oleh Yamaha ini kayak gitu gambar lainnya dan memang sangat pecah cak kita nggak bisa lihat secara jelas tapi siluetnya kelihatan kok ya dari sini rondit kemudian membulat gitu ya keramput-keramputnya juga demikian dan entahlah sampean simpulkan saja sampean yang berkomentar yang jelas cak ini adalah skutik yang kita pergokin sedang dirilis sedang dirilis di tes maksudnya cak oleh tester yang diduga adalah tester Yamaha jadi engine-nya diduga adalah 125 cc dari soundnya jadi suaranya memang katanya sangat mirip dengan motor-motor Matic Yamaha Blue Core yang sudah ada sekarang pertanyaannya kapan motor ini akan di launching IWB mendapatkan beberapa apa ya analisa yang sangat berguna bahwa ternyata secara mass production motor Matic ini Retro Matic dari Yamaha ini sudah sangat dekat jadi IWB mencoba untuk menganalisa beberapa jaringan ya misalnya kita menyapu padangan ke semua ya ke segala penjuru bosonya cak pos-pos yang men-support proyek ini Yamaha retro terbaru ini ternyata sudah sangat siap bahkan dari beberapa trawangan yang didapatkan sudah ada unit utuhnya cak jadi unit utuh di luar pada test rate-nya itu unit utuh ini adalah simulasi sebuah produk yang akan menuju kemas production ini sangat menarik tapi sekali lagi semuanya kan hanya kisi-kisi semuanya hanya analisa trawangan yang belum tentu akurat jadi cak jangan diambil serius namun bolehlah sampai tampung kita buktikan nanti sama-sama nah dari trawangan Iwan Banaran kalau sama-sama bertanya lagi terus cak IWB sosok tadi kira-kira peluncurannya kapan dan bagaimana dengan potensinya harganya posisinya dan sebagainya cak kalau untuk itu memang kita terlalu dalam ya membahas itu tapi kalau ada trawangan Iwan Banaran peluncurannya jika tidak salah menerawang kalau kita lihat dari persiapan kiri-kanan kemudian juga beberapa komponen yang sudah memang totally apa ya kita katakan sudah sangat siap untuk mas production IWB sangat yakin bahwa new retro klasik Yamaha ini akan dirilis sekitar akhir Januari atau Januari lah itu kalau paling cepatnya tapi kalau mungkin ada pertimbangan khusus dari pabrikan bisa saja nanti oleh Yamaha akan ditarik atau di bukan ditarik sih dimundurin sampai Februari jadi idealnya cak kalau dari apa namanya rona-rona ya aura-aura yang muncul dari metric retro yang memang sudah jelas kita beberkan semuanya ini yang diduga bisa saja namanya akan mengusung new villano ataupun bisa jadi bisa jadi apakah malah justru new villano kalau villano kayaknya enggak sih tapi cukup percaya bahwa ini adalah new villano atau mungkin nama baru yang memang diracik oleh Yamaha untuk menggempur Scooby yang memang saat ini sangat didaya dan jika tidak salah menerang sekali lagi peluncurannya diduga antara Januari atau Februari jadi monggo sampai pantengin saja Iwan Benaran selalu dan pantengin juga semua kanal informasi dari IWB mulai dari Instagram Iwan Benaran blog ataupun juga di blog iwanbenaran.com karena kalau di blog IWB selalu lebih update dibandingkan dengan Youtube yang harus ngedit ulang harus ngeracik kalau di blog kan tinggal ketik dan sebagainya jadi ini update terbaru Iwan Benaran dan satu yang patut mencapai catatan adalah profil banyak diduga kecil untuk ringnya tapi profil itunya ya banyak itu gemuk jadi itu kemudian juga beberapa poin yang mungkin bisa aja bisa enggak adalah potensi bahwa motor ini akan dirilis dalam dua tipe ya ini bensin dan juga hybrid tapi IWB gak tahu sekali lagi apakah benar atau enggak kalau hybrid mungkin akan mahal harganya tapi bisa jadi kalau memang yang bisa menekan bandrolnya akan menjadi sisi plus yang bisa aja menjadi opsi buat teman-teman sama-teman semuanya jadi tidak mendapatkan model hybrid pada Scoopy jadi sampai siapkan saja calengan ini informasi update yang bisa-bisar buat sama-teman semuanya jadi catatannya adalah satu diam-diam Yamaha ternyata sudah sangat-sangat siap untuk memasukkan mass production motor metrik terbaru yang bentuknya retro ini dengan ciri-ciri yang sudah dibeberkan semuanya tinggal kita lihat nanti seperti apa setelah mass production finalnya harapannya sih gak akan seburuk di spice suit biasanya kan setelah diberikan finishing-finishing pasti lebih baik lebih bagus biasanya demikian ya jadi pertarungan akan lebih seru tahun depan karena Yamaha ternyata tidak tinggabiam untuk mencoba menggembur gedik dayan daripada Honda jadi kita tunggu saja sosok retro new spice suit dari Yamaha metrik dan kalau kalian suka video ini jangan lupa sampai like setiap subscribe ajul alihkan mas sampai solat timba waktu karena itu yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh